Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam untuk semuanya ya bagaimana kabar kamu semoga kalian semua selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya dan untuk kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang 12 rahasia penarik rezeki ataupun 12 rahasia pemuka pintu rezeki ya dan sebelum saya mulai pembahasannya saya harap untuk kamu semuanya dukung channel ini dan untuk kamu yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe nya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik informasi menarik yang semoga Insyaallah bermanfaat dan berguna untuk kamu ya oke langsung pembahasannya tentang 12 rahasia pembuka pintu rezeki nah untuk yang pertama ya sederhana untuk dilakukan ya semoga kamu semoga video ini bisa membantu kamu dalam membuka pintu rezeki kamu ya dan untuk pembahasan yang pertama yaitu nomor satu letakkan sedikit makanan di depan rumah kamu gunanya apa untuk memberi makan kucing-kucing liar ataupun kucing tetangga kamu jadi sediakanlah makanan sedikit makanan untuk memberi makan kucing-kucing liar nah niatkan berbagi rezeki dan semoga kucing-kucing itu mendoakan kamu agar rezeki kamu berlimpah ya dan untuk yang kedua sisihkan sedikit gaji kamu ataupun upah kamu untuk diberikan kepada anak kecil anak yatim piatu ataupun berikan kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun mereka-mereka yang memang membutuhkan nah dan berikanlah itu di setiap hari Jumat meskipun nominalnya itu sedikit itu enggak apa-apa yang penting ada rasa tulus dan ikhlas di dalam diri kamu ya dan untuk yang ketiga senang biasa sediakan uang kecil di dompet kamu nah gunanya untuk apa sewaktu-waktu ada pengamen orang meminta-minta pengemis datang kepada kamu nah gunanya itu untuk menyiapkan uang kecil di dalam dompet ya dan untuk yang keempat letakkan di kamar kamu kotak kecil nah gunanya apa jika kamu merasakan kamu telah melakukan dosa ataupun melakukan kesalahan masukkan uang kecil di dalam kotak tersebut nah ya jika sudah terkumpul selama satu bulan maka bukalah kotak itu dan sedekahkan maka akan banyak kebaikan banyak rezeki yang akan datang kepada kamu ingat setiap kamu merasakan melakukan sebuah kesalahan melakukan dosa maka masukkan uang kecil di dalam kotak tersebut ya dan untuk yang kelima setiap kamu hadir di dalam suatu acara ya entah itu acara keluarga acara sahabat kamu acara kerabat kamu ya yang penting di setiap kamu hadir di dalam suatu acara jangan lupa untuk membawa dua atau satu kotak minuman mineral ya dan niatkan niatkan untuk kamu berbagi berbagi kepada mereka yang membutuhkan nah ya untuk yang kelima itu jadi setiap kamu menghadiri suatu acara bawalah dua atau satu kotak air mineral nah dan niatnya adalah bersedekah kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan dan untuk yang keenam jika kamu membeli sesuatu ya dan kamu merasa penjual itu adalah seseorang yang memang seseorang yang kurang mampu nah disitulah di saat kamu ada kembalian sedikit maka berikan kepada penjual tersebut niatnya bersedekah ataupun memberi hadiah kepada si penjual tersebut ya itu untuk yang keenam dan untuk yang ketujuh belilah suatu barang yang sangat berguna letakkan di satu tempat ibadah yang ada di sekitar kamu nah sedikit contoh seumpama kamu membelikan Al-Quran dan kamu taruh di masjid ataupun musulah di dekat kamu maka bayangkanlah berapa banyak pahala yang kamu dapatkan di setiap mereka membaca satu huruf di dalam Al-Quran yang kamu letakkan di masjid tersebut akan banyak hal positif akan banyak pahala yang akan kamu dapatkan dan untuk yang kedelapan berikan perasaan gembira berikan perasaan bahagia kepada setiap orang yang kamu temui ataupun yang ada di hadapan kamu berikanlah senyuman 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 yang tulus dari kamu dan hiburlah mereka-mereka yang memang lagi dalam suatu kesedihan ataupun tertimpa suatu musibah hiburlah mereka berikan rasa kebahagiaan rasa gembira di hati mereka ya dan ucapan doa yang tulus dari kamu itulah yang akan membawa kamu mendapatkan suatu banyaknya rezeki dan banyaknya hal-hal positif dan baik yang akan kamu dapatkan dan untuk yang sembilan senyuman dan berbicara baik itu sama halnya kamu sudah bersedekah ke banyak orang ya dan kesepuluh maafkan mereka-mereka yang telah menyakiti kamu yang telah mengecewakanmu maafkanlah mereka ya karena terkadang karena terkadang kita itu menyimpan rasa dendam menyimpan rasa benci kepada seseorang itu terkadang tanpa kita sadari itu sama saja kita telah menghadirkan hal negatif energi negatif ke dalam diri kita sendiri nah dan untuk yang sebelas bacakan surat al-fatekah atau al-ikhlas dan hadiahkan kepada orang tua kamu baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada bacakan hadiahkan surat al-fatekah ataupun al-ikhlas kepada orang tuamu akan terbuka lebar-lebar lebar-lebar pintu rezeki untuk kamu ya ataupun berikanlah doa terbaik kamu kepada orang tua kamu dan yang kedua belas berbagilah pengetahuan berbagilah ilmu yang kamu ketahui kepada sahabat keluarga ataupun teman-teman kamu ataupun bagilah video ini kepada mereka-mereka kepada semua orang jika kamu membagi video ini maka sama halnya kamu membantu mereka-mereka berbuat baik membantu mereka-mereka membuka pintu rezeki mereka membantu mereka mendapatkan hal-hal positif hal baik bagi mereka ya berbagilah kebaikan kepada mereka kamu berbagi video ini membagikan video ini sama halnya kamu telah berbuat baik membagikan hal baik oke dan tiga belas janganlah untuk menjadi orang baik ya semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu jangan lupa tersenyum dan selalulah bijak dalam menerima setiap informasi semoga kita semua selalu bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih